Buntut penolakan Gubernur Bali atas kehadiran tim Nas Israel, FIFA membatalkan drawing atau pengundian fase grup Piala Dunia U20 di Bali pada 31 Maret mendatang. Saat ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah menuju Zurich, bertemu FIFA untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI, Arya Sinulingga, yang mengumumkan informasi pembatalan undian fase grup Piala Dunia U20 pada 31 Maret 2023 di Bali. Gara-gara Gubernur Bali Iwayen Koster menolak kehadiran tim Israel, satu dari 24 tim peserta Piala Dunia U20. Saat ini, PSSI tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pendanggung jawab diplomasi dan Kemenpora juga segera melaporkan ke Presiden Jokowi untuk mencari solusi terbaik. Yang pasti, semua opsi akan dibawa oleh Pak Erick untuk melakukan diplomasi. Bagaimana menyelamatkan kita, bagaimana menyelamatkan Piala Dunia U20, dan semua akan dipakai cara dan juga menyelamatkan Indonesia dari pengucilan sanksi yang akan diberikan. Itu yang akan kita dilakukan oleh Pak Erick Tohir untuk lobby ke sana. Sebetulnya, tak cuma Iwayen Koster, Gubernur Jawa Tengah pun keberatan kehadiran tim Israel bertanding di Jawa Tengah. Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, heran dengan sikap dua kepala daerah yang sebelumnya sudah berkomitmen siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bila alasannya soal isu Israel dan Palestina, semestinya tak dibawa ke urusan sepak bola. Ini menggambarkan betapa Viva itu tidak bisa diintervensi untuk urusan politik. Bahwa pro-contra ini kan muncul juga dalam kaitannya dengan politik yang sedang mulai dipanaskan mesinnya menjelang 2024. Tiba-tiba surat komitmen yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, dan empat kota lainnya, tiba-tiba ada dua kota menyatakan tidak bersedia menggelar Piala Dunia bila ada Israel itu serta di dalamnya. Dan surat itu disampaikan. Coba bayangkan, Piala Dunia pesertanya 24, tapi kemudian undiannya hanya boleh dihadiri oleh 23 negara. Masa kemudian misalnya Israel ikut Piazum, atau kemudian nanti Piala Dunianya yang lain-main di lapangan, Israel Piazum kan tidak bisa juga. Inilah logika yang harusnya dipahami oleh para politisi kita. Bahwa harusnya kalau bicara masalah politik, jalurnya bukan Piala Dunia U20 ini, jalurnya kemarin yang pas itu pada 20 Maret sampai 24 Maret 2022 di Nusa Dua Bali ketika ada Interparlementary Union, di sana kan Israel diundang. Ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kan tidak ada kemudian catatan di bawahnya, kami bersedia menjadi tuan rumah asalkan Israel tidak ikut serta. Atau Indonesia bisa memilih. Kita maaf Piala Dunia pesertanya adalah Argentina, Spanyol, Itali. Bila alasannya adalah tak ada hubungan diplomatik, menurut Akmal, Indonesia sudah berhubungan dengan sejumlah negara dan warga Israel yang tak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Karena beberapa kali kegiatan sebelumnya ada toh atlet Israel datang ke Indonesia, bukan? Pada misalnya, pada 2005, misalnya Zriberman atau bulu tangkis ikut kejuaraan dunia bulu tangkis BWF di Iskora Senayan pada 10-16 Agus 2015. Kemudian pada 2002, misalnya, ada dua atlet panjat tinding Israel, Yufal Semla dan Noah Shiran ikut kejuaraan dunia panjat tinding 24-26 September. Pada Februari lalu, bahkan ada Mikhail Yakovlev ikut kejuaraan dunia balam sepeda di Pelerol Jakarta. Bahkan naik sebagai peringkat tiga. Dan ketika penyerahan medali, bendera Israel dibatang. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita juga nggak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, tapi kita bisa berbisnis. Bahkan investasi Taiwan besar sekali di Indonesia. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kan orang Israel juga ada yang berbisnis ke Indonesia. Bahkan kita, orang Islam di Indonesia itu siapakah Mas Bilakso di Yenusalem. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Stakuf menyatakan sebaiknya urusan sepak bola tak dicampuri politik. Apalagi mengambil isu Israel-Palestina. Misalnya kalau soal FIFA ini ya, kalau kita cuma menolak Israel jalan datang, habis itu tidur apa gunanya buat Palestina. Ya ada gunanya juga. Tapi kalau kita kembangkan posisi Indonesia melalui FIFA ini, sehingga kita berbentuk dengan posisi moral. Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rupiah? Jadi yang penting berbuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan moral. Saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah berkoordinasi dengan FIFA di juri untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Hal ini bagian sejumlah upaya, demi tetap menjadi tuan rumah piala dunia U20 dan menghindari sanksi FIFA. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!